Contoh soal tes Excel untuk admin klinik bersalin Jadi disini teman-teman nanti diminta untuk membuat suatu data biaya persalinan Mulai dari nomor, nama pasien, dan seterusnya Hingga berapa tagihannya yang harus dibayar oleh pasien Yang pertama, Anda diminta untuk merapikan Merapikan format seperti ini Ini kan kalau misalnya kita akan print Ini hasilnya pasti berantakan Kurang bagus ya Baik, untuk yang pertama kita tentukan dulu untuk pack layoutnya Jenis canvasnya apa Sebagai misal disini untuk A4 ya Yang normal, yang biasanya digunakan oleh kantoran Kemudian orientasinya, karena ini memanjang Kita pilih landscape Untuk marginnya Kita pilih untuk narrow Selanjutnya pada pojok kanan disini Ini adalah tampilan normal Kita akan berubah ke tampilan pack layout Jadi sesuai dengan halaman Nah seperti ini Di halaman A4 yang dalam posisi landscape Namun disini jika di print preview Antara kiri dan kanan hasilnya kurang bagus Agar tampilan previewnya ada di tengah-tengah Silahkan teman-teman klik pack setup Pilih untuk margin Margin Center on page Centrum horizontally Klik ok Sekarang di layar teman-teman bisa melihat ya Ini jika kita print Maka posisinya antara kiri dengan kanan Akan sejajar dan bagus hasilnya Kita back Selanjutnya disini Kita akan rapikan Yang pertama adalah membuat merge Menggabungkan beberapa sel Menjadi satu sel Caranya blok Kolom A sampai K Perhatikan untuk A, B, C, D dan seterusnya Ini adalah kolom Sedangkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya Itu adalah baris Rho Setelah di blok A sampai K Klik pada home Pilih merge center pada alignment Kita akan merge lagi Karena disini ada 2 row Maka kita akan gabungkan untuk A, 2 dan 3 Sama Ini tanggal masuk dan keluar Maka yang kita merge adalah E dan F Ini adalah lama tinggal Kita akan gabungkan Merge Kemudian biaya Ada 1, 2, 3 Maka 3 sel H, I, C Kita block Kita merge Dan untuk K Dan untuk K, 2 dan 3 Kita merge juga Untuk merge sudah selesai Kita akan menulis Angka 1 Enter, 2 Untuk menulis 3 dan seterusnya Teman-teman tidak perlu nulis secara manual Cukup block 1 dan 2 Kemudian tarik ke bawah Kita ketik nama pasien Untuk kelasnya Kita isi juga Kita isi terlebih dahulu ini ya Penanganan Penanganan disini Maksudnya oleh siapa Sini ada 2 pilihan Dokter dan bidan Tanggal masuk kita kosongkan terlebih dahulu Kemudian biaya per hari Kita perumpamaan saja Untuk kelas 1 Atau kelas A Biaya per harinya Di angka 500 ribu Untuk pelayanannya 300 Ini tentunya lebih kecil Iya dokter Visit Bidan Setelah ini kita isi Kita akan membuat suatu format cell Di sini format cellnya Jika di block seperti ini Keseluruhannya ada pada general Maka kita akan sesuaikan Yang pertama dulu adalah margin Kita block Kita linemen increase indent Satu kali klik Satu kali klik Tujuannya adalah Agar antara garis tepi Ini garis Dengan teks bisa terbaca dengan jelas Kita rapikan Cara merapikannya Untuk kolom A Cukup klik di atas Double klik Sama B Antara B dan C Double klik Ini match dan center Nama tinggal Karena disini Akan mengurangi Masuknya tanggal berapa Keluarannya tanggal berapa Maka disini Angkanya akan kecil Antara 2 digit Maka kita bisa Perkecil Bukan dengan seperti ini Tapi lebih ke arah Seperti ini Kemudian untuk biaya Kita merge juga Tengah Ini kita lewatkan terlebih dahulu Ini sudah selesai Selanjutnya kita lihat Untuk yang tanggal Kita bikin format cellnya Ada kolom A dan F Kita block Mulai dari cell Row 4 sampai 8 Klik kanan Format cell Kita pilih Untuk tanggal Berarti disini Masuknya date Kita tentukan tipenya Kita kan orang Indonesia Maka lebih cenderung Ambilnya yang tanggal Bulan dan tahun Seperti ini Lama tinggal Satu kolom ini Kita klik kanan Format cell Dengan menggunakan number Desimal place nya Kita nolkan Klik ok Untuk kolom H sampai K Kita block Mulai dari row 4 sampai 8 Klik kanan Klik kanan Atau tidak usah Diklik kanan Bisa langsung pilih disini Untuk Currency Tapi saya tidak akan membuat Suatu pilihan currency Atau accounting disini Saya akan membuat Pilihannya dengan Menggunakan Komma style Kita klik Perhatikan Jika disini kita ketik 1500 Maka dia akan ada Desimal Maka kita block Semuanya sini Desimal nya kita Kurangkan Dengan decrease Dua kali Selesai Kita nolkan Atau delete Ini kita Rapikan lagi Biar tertinggi Rapikan lagi Rapikan lagi Sekarang Proses untuk Merapikan Hampir selesai Kita block disini Ambil Untuk alignment nya Middle align Kemudian Yang di bawahnya Center Kita ambil Kembali lagi Disini Kita middle Dan ini kita block Middle juga Yang lain sudah selesai Ini kita tengahkan lagi Kita saving Biasakan Kalau kita menggunakan Laptop Mungkin tidak perlu Segera saving Karena disini ada Notifasi Berapa persen Baterai saya Tapi kalau menggunakan PC yang kita colok Ke dalam Listrik langsung Maka kita perlu Sedikit-sedikit Saving Tujuannya adalah Ketika listrik Down Kita tidak ketinggalan Atau kita Tidak kehilangan Dari file Yang sudah kita edit Kita lihat Preview nya Ini akan Tambah cantik Kiri kanannya Bagus Dan Antara Teks Satu Dengan Duanya Terbaca Dengan jelas Klik Back Sekarang Kita masukkan Untuk Tanggal Masuk Formatnya 14 Januari 2003 Seperti ini Dia otomatis Akan langsung Membuat Format 14 Min Januari Sesuai yang tadi Kita format Keluarnya 17 Januari 2003 Kita coba Lagi Double Klik Dia larinya Kesini Maka kita Tarik Kesini Karena ada Di biaya Persalinan Yang tadi Kita Double Klik Mengacunya Kepada Bia Persalinan Tadi Kita lanjutkan Lagi Keluarnya Tanpa 23 Juga Bisa Hasilnya Sementara Ini Teman Teman Jadi Untuk Merapikannya Sudah Selesai Sekarang Kita Akan Meng-copy Keseluruhan Data Ini Arahkan Sel Pada Pojok Kiri Atas Ctrl C Kemudian Ada Tambah Sheet New Sheet Letakkan Pada Antara A Dan A Satu Enter Kita Beri Nama Dengan Form Satu Jadi Kita Akan Membuat Satu Rumus Rumus Yang Pertama Yaitu Bagaimana Kita Akan Menghitung Masuk Tanggal 14 Keluar Tanggal 17 Berapa Hari Sekarang Kita Akan Membuat Rumus Selama Tinggal Rumus Rumus Adalah Letakkan Kursor Pada G4 Kemudian Pada Function Letakkan Kursor Sama Dengan Des Kurung Buka Perhatikan Disini Teman Teman Rumus Adalah Des Dalam Kurung End Date Koma Start Date Kurung Tutup Disini Saya Menggunakan Perintah Koma Jika Teman Teman Menggunakan Perintah Titik 2 Maka Lakukan Titik 2 End Date Kita Pilih Pada F Koma Kemudian Start Date Pada E 4 Kurung Tutup Enter Kita Selamatkan Untuk G4 Hingga Kebawahnya Dengan Cara Seperti Ini Atau Bisa Juga Dengan Cara Double Klik Pada Pocok Bawah Kanannya Selanjutnya Sudah Masih Tersorot Seperti Ini Kita Klik Kanan Format Sell Kita Pilih Custom Pilih General Nah Disini Letakkan General Kursornya Spasi Tanda Petik 2 Hari Artinya Disini Saya Akan Memberikan Satu Perintah Sample Jadi Langsung 3 Hari Kita Klik OK Sehingga Disini Sangat Jelas Ketika Andrea Masuk Tanggal 14 Keluarnya 17 Hitungannya Adalah 3 Hari Untuk Lama Tinggal Selesai Kita Lanjutkan Untuk Menghitung Biaya Inap Perlu Diberhatikan Untuk Biaya Inap Ini Kaitannya Dengan Kelas Dan Biaya Ini Kita Rapikan Berbeda Hulu Untuk Number Sekali Lagi Untuk Rawat Inap Andrea Karena Dia Membeli Kelas B Maka Dia Dikenakan Biaya Perharinya 400 Jika Disini KD3 Otomatis Untuk Andrea Ini Akan Dicas 400 Kali 3 Sama Dengan 1 Juta 200 Rumusnya Adalah Silahkan Ketik Pada Formula Atau Langsung Disini Juga Bisa Kenapa Menggunakan Vlog Up Karena Disini Menggunakan Datanya Disini Berupa Data Yang Menurun Artinya Dari Vertikal Yang Diambil Adalah Kolom 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 Maka Kita Akan Mengambil Kolom Inap Dari C11 Sampai C14 Kita Lanjutkan Untuk Rumusnya Setelah Seperti Ini Kita Ambil Kelas Dulu Pada C4 Kemudian Disini Koma Vlog Up Value 4 Kemudian Table Array Kita Block Disini Perhatikan Disini Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Setelah Table Array Ini Terseleksi Kita Tekan F4 Artinya Agar Muncul Tanda Dollar Yang Dimaksud Adalah Ketika Kita Melakukan Copy Paste Di Bawahnya Formula Masih Tetap Sama Setelah Demikian Kita Koma Kita Ambil Kolom Indeks Number Kita Perhatikan Yang Kita Sorot Adalah Tadi B C D 1 2 3 Maka Kolom Indeks Nomor 2 Koma Indeks Atau Rank Lookup Ada True Artinya Ini Harus Sesuai Dan Ini Exact Untuk False Kalau Yang True Ini Berarti Rentan Rentan Antara Ketidak Pastian Maka Kita Ambil Yang False Seperti Ini Hurung Tutup Enter Hasilnya Satu Lalu Bagaimana Untuk Bisa Mengalihkan Ini Kita Ke Formula Tambahkan Tanda Bintang Seperti Ini Letakkan Pada G 4 Enter Selanjutnya Kita Double Klik Maka Kita Kelas A 500 Perhari Jika Kali 5 Maka 2,5 Cinderella Di Kelas A 500 Rp 8 4 Juta Rupiah Untuk Menghitung Biaya Enab Selesai Sekarang Kita Lanjutkan Untuk Menghitung Biaya Layanan Sama Persis Rumusnya Seperti Ini Sama Dengan C Lockup Arahkan Pada Kelas C 4 Kemudian Koma Perhatikan Table Array Kita Block Sini Untuk Layanan Ada Pada Kolom Nomor 3 Kita Ketik Angka 3 Setelah Angka 3 Kita Ketik Lagi Fals Kalikan Lagi Langsung Ke G 4 Enter Kita Cek Biaya Layanan Untuk Kelas B 250 Rp Kali 3 750 Kita Lanjutkan Untuk Menghitung Biaya Persalinan Di sini Untuk Biaya Persalinan Satu Kali Jadi Tidak Dikalikan Hari Maka Rumusnya Kita Menggunakan If Sama Dengan If Kurung Buka Arahkan Pada Penanganan Di sini Pada D D4 D4 Selanjutnya Sama Dengan Jika D4 Tertulis Dokter Tulisannya Harus Sama Maka Jika Benar Harganya Adalah Mengacu Pada G11 Tekan F4 Jika Tidak Dokter Maka Arahkan Pada Bidan G12 F4 Lagi Turun Tutup Enter Kita Samakan Selanjutnya Kita Menghitung Total Biaya Jadi Dari Biaya Ini Kita Jadikan Satu Dengan Menggunakan Fungsi Summary Bisa Ketik Sama Dengan Atau Menggunakan Editing Bisa Blok Seperti Ini Klik Enter Ini Sama Auto Fill Untuk Table Pertama Udah Selesai Kita Lanjut Untuk Mengisi Form Yang Kedua Yaitu Total Bayar Tertinggi Dan Terendah Kalau Untuk Total Bayar Ini Sangat Mudah Tinggal Pilih Summary Kemudian Blok Disini Untuk Total Biayanya Enter Y Tertinggi Kita Menggunakan Rumus Perhatikan Berarti Ini Yang Tertinggi Berapa Rumus Rumus Yang Sama Dengan Max Gurung Buka Pada K4 Sampai K8 Seperti Ini Kolom Tutup Enter Betul Yang Terendah Sama Sama Dengan Min Gurung Buka Kita Blok Lagi Kolom K4 Sampai 8 Gurung Tutup Enter Form Kedua Selesai Yang Terakhir Form Ketiga Kita Diminta Untuk Mengetahui Jumlah Pasien Di Kelas A Berapa Kan Sudah Kelihatan Ini 1 2 Tetapi Kalau Misalnya Kita Mengetik Kayak Gitu 2 Ini Langkah Yang Sangat Keliru Maka Kita Menghitung Dengan Rumus Sama Dengan Kita Gunakan Con If Setelah Con If Ini Kita Blok Untuk Kelas Dari C4 Sampai C8 Koma Tanda Petik Karena Disini Kita Maka Perintah Perintah Adalah A Kurung Tutup Enter Maka Hasilnya Adalah 2 Kita Tengahkan Selanjutnya Untuk Yang Kelas B Formul Sama Kita Bisa Copy Dari Sini Tekan ESC Letakkan Pada Sini Taruh Lagi Pada Formula Bar Yang A Ini Kita Ganti Dengan B Seperti Enter Masukkan Lagi Sama Ctrl C Kita Rubah A Menjadi C Bisa Huruf Kecil Bisa Huruf Besar Kita Lihat Jika Ini Kita Rubah Sama Hasilnya Sekarang Kita Lihat Berapa Jumlah Biaya Pasen Yang Di Kelas A Di Sini Ada Satu Kelas A Ada 3 200 Maka Rumusnya Adalah Kita Menggunakan Sum If Some If Kita Blok Lagi Disini Untuk Yang Kelas Koma Tanda Petik A Kemudian Koma Lagi Kita Ring Lagi Untuk K4 Sampai K8 Seperti Ini Gurung Tutup Enter 3 200 Sekarang B Rumusnya Sama Ini Kita Tinggal Copy Saja Tekan ESC Letakkan Pada K 15 Taruh Pada Formula Bar Yang Huruf A Ini Kita Rubah Menjadi B Enter Sama Ctrl V Lagi Yang Huruf A Kita Rubah Menjadi C Enter Yuk Kita Coba Tes 2 1 2 Wiro Sableng Maka Kelas A Dengan Tagihan Totalnya Ini Kelas A Adalah 8 Juta Perhatikan 3 Juta 200 Ditambah 1 Juta 800 Sedangkan Untuk Kelas C Ada 2 Perhatikan Penjumlahan Sini Adalah 7 Juta 50 Sedangkan B Hanya Ada 1 2 Juta 300 Exact Baik Semoga Yang Sedikit Ini Bisa Memberi Manfaat Bagi Teman Teman Khususnya Bagi Para Admin Klinik Persalinan Terima Kasih Sini